Hello Hi Hello, I'm Dr. Maria Sulindro We have a little bit of problem with the wifi probably Hi I'm Dr. Maria Sulindro Hari ini Halo, saya Dr. Maria Sulindro Hari ini saya mau berbagi ilmu mengenai pengetahuan mengenai detoxifikasi Jadi, kalau ada yang bertanya, boleh type di chatbox ya, nanti saya berusaha jawab. Oke, jadi bidang saya adalah sebetulnya pertama kali itu vizicase dan pain management tapi saya khusus mengambil another fellowship namanya integrative anti-aging medicine Nah, ini integrative anti-aging medicine ini kebanyakan berfokus dalam bidang pencegahan penyakit ya, dari di dalam buku saya itu pilar-pilarnya itu ada 7 atau 8 itu pilar pertama itu detoxifikasi untuk menjaga kesehatan kita dan maintain kesehatan kita supaya supaya kita bertambah tua tetapi tetap sehat ya jadi sebentar saya mau dalam malam ini disana pagi so dalam detoxifikasi ini kita akan belajar mengenai apa itu toxin dan detoxifikasi yang kedua dari mana datangnya toxin dan ketiga gejala apa yang dirasakan kalau kita punya toxin overload ya terus tes tes apa yang ada untuk mendeteksi racun ini toxin itu racun di dalam tubuh kita jadi detoxifikasi itu proses untuk mengeluarkan toxin atau racun dari dalam tubuh kita apa itu toxin atau racun itu sesuatu substans substans yang membahayakan kesehatan kita badan kita sebenarnya mempunyai sistem detox untuk ini kita banyak sistem untuk detox biasanya detox itu terjadi dalam waktu malam hari waktu kita tidur dan makanya waktu bangun pagi-pagi itu kita mengeluarkan toxin itu sebagai buang air besar atau buang air kecil contohnya misalnya paru-paru ginjal liver kulit itu semua organ tubuh yang bisa detox racun mengeluarkan racun tapi mengapa kita mesti extra effort untuk mengeluarkan racun apakah badan kita tidak bisa nah begini liver itu atau hati adalah organ primary primer atau organ pertama yang menjalankan detoxifikasi proses ini sebetulnya liver itu mencuci darah memproduksi lemak yang dikenal sebagai kita kan biasa mengenalnya sebagai kolesterol jadi kolesterol bukan dari makanan saja bisa dari tubuh kita dan diproduksi di hati hati juga mengontrol steroid hormon kita dan juga memproduksi enzim dan air ampedu jika sistem pencernaan kita gastro 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 intestinal tract tidak berjalan dengan lancar atau optimal beban ini akan naik ke liver nah apabila beban ini melebih kemampuan kerja hati atau liver kita makannya disebut toxic burden atau beban racun semua racun itu sebetulnya larutnya di dalam lemak jadi bukan di dalam air kalau di detox keluarnya kebanyakan waktu buangan air besar melalui usus besar atau colon proses pencernaan biasanya terdiri dari proses 4 proses satu pencernaan atau digestion dibantu biasanya oleh enzim atau asam lambung kedua eliminasi atau pengeluaran itu biasanya makanan setelah dicernak ke usus kecil diserap untuk nutrisinya dan terus sisanya atau waste produknya masuk ke dalam pollen usus besar kemudian keluar dari dubur yang ketiga itu harus ada microflora balance supaya proses ini berjalan dengan lancar dan nyaman jadi microflora biasanya yang namanya friendly bacteria atau yang friendly jadi yang baik bakteri yang baik itu menjaganya tapi kalau tidak seimbang kita bisa mempunyai keadaan yang disebut dysbiosis kalau ada begitu biasanya orang makan yogurt jangan yang pakai gula atau kiver atau kalau memang mau mudah sekarang banyak probiotik yang bagus-bagus sekali dan probiotik itu ada yang tahan panas ada yang tidak tahan panas jadi kita harus betul pilihnya jangan asal murah harus dibeli pasti ada sebabnya kenapa mahal biasanya di dalam usus kita harus ada integrasi dari dinding usus lapisan dalamnya mukosa membrana itu kalau tidak beres kita bisa kena yang disebut leaky gut syndrome leaky itu seperti bocor dimana dinding dari usus kita meradang dan biasanya kalau radang itu ada pembekaan sedikit terus gampang gampang luka dan jadi ada mikroskopik kebocoran mikroskopik yang tidak bisa bukannya bocor kayak ladang bocor gitu tetapi ini radang terus makanan yang kita biasa makan itu ada sampai leak keluar sedangkan badan kita tidak boleh mengalami radang yang sangat tinggi ya makanya badan kita dengan mesenter system segala macam bisa mengatasi dengan menaikkan immunoglobulin G misalnya itu keadaan di usus ya jadi kalau di tempat saya sih kalau orangnya sudah banyak gejala saya berikan gut restore pro disini ada bovine serum ya yang khusus kerjanya di sistem pencernaan jadi di khususnya itu untuk protek dinding khususnya itu ini ada pertanyaan satu ini apakah detox tidak nyaman rasanya detox yang saya desain ini supaya mudah dijalankan tidak berat harusnya tidak seperti colon cleansing dan tujuannya itu untuk supaya orangnya bisa mengeluarkan rasun rasun itu tanpa ada gejala tetapi kalau misalnya orang mau detox dua minggu kan harus tidak minum kopi tidak minum teh tidak minum susu atau dairy produk dan juga tidak banyak makan fat jadi kadang-kadang orang ada withdrawal syndrome ya kalau itu memang yang dirasakan lebih baik menghindari makanan-makanan ini satu minggu sebelum detox misalnya terus terus detox tujuan dari detoxifikasi ya ada dua liver itu dibersihkan dalam dua fase yang satu nangkep toksinya atau racunnya yang kedua mengeluarkan dari tubuh kita dan sembari ini dikerjakan radang diturunkan inflamasi diturunkan saya juga kasih orang yang tidak dalam detox kadang-kadang masih punya inflamasi bisa ditest jadi ada inflamat care ini dalamnya ada numeric ada macam-macam yang bisa menurunkan radang nah habis di detox otomatis kulit jadi sehat kulit adalah detox organ yang sebetulnya paling luas walaupun tidak primary jadi kadang-kadang orang kalau lagi detox kulitnya suka gatal dilihat tidak ada apa-apa itu karena keluar dari kulit misalnya kebanyakan racunnya tapi belum sampai eliminasi lewat pollen jadi bisa keluar lewat kulit dan gatal orang yang sudah detox biasanya ini merasakan ini melindungi kesehatan otak mental karena 80% otak itu lemak dan kalau seperti logam berat segala dia menyusup ke lemak biasanya tempat singgahnya itu di otak jadi orang suka lupa atau ada memory problem bukan Alzheimer's yang saya bilang walaupun ini juga barangkali bisa menyebabkan itu nah untuk detox ini juga kadang-kadang bisa menghilangkan fat juga setelah toksin-toksinnya keluar dari fat itu sekarang pertanyaannya dari mana datangnya toksin ini ada 8 cara mungkin lebih dari itu tapi yang saya lihat ada 8 satu dari udara polusi kendaraan pabrik-pabrik racun-racun tikus yang kita pakai racun tanaman racun serangga herbicide pesticide insecticide radiasi inhalasi dari inhalant ada penelitian yang pernah dikerjakan mengenai penelitian lemak ternyata 100% hasilnya itu lemak itu mengandung styrene yang sangat karsinogenic menyebabkan kanker itu di udara tapi ini maksud saya tadi yang di lemak ya terus dioxin adalah toksin dari plastik-plastik yang pernah udara jadi dioxinnya menguap nah ada toksin yang dari kimia misalnya dari plastik tinta cat lem pelekat itu plaster karpet biasanya arsenic juga di karpet logam berat bahan-bahan konstruksi polish yang dipakai untuk kayu itu banyak arsenic dan lednya exhaust fan kotor sekali kalau gak dibersihkan harus dua kali setahun lah begitu membersihkan fan karena kan kita hidup hirup udaranya apalagi kalau di negara yang panas AC-nya dibuka terus ya kan terus komputer juga bisa menjadi toksik karena overload of radiation botol plastik yang untuk air juice sauce tomat selai kacang susu untuk makanan bayi juga banyak yang udah masuk ke plastik-plastik ya bagaimana dengan dry clean nah dry clean itu bubuknya itu mengandung arsenic jadi kalau kalian habis ngambil barang-barang yang di dry clean itu lebih baik dibuka plastiknya di udara terbuka di luar jangan di kamar yang tertutup sebab kalau buka itu arsenicnya keluar dan kita hirup kalau di kamar yang tertutup itu itu toksin dari kimia bagaimana dari lifestyle juga bisa misalnya kita pakai kosmetik obat perawat mukak nikotin minum alkohol kafein drink coffee obat resep obat yang diapotik yang akan persep pun juga banyak toksinnya di dalamnya kalau tidak berhati-hati parabin di krim-krim banyak parabin obat pengawet apalagi makan daging-daging yang tidak organik disuntik dengan hormon atau antibiotik sangat toksik malah bisa menimbulkan cacat lahir kalau ibunya mengandung dan overload with toksin water dari air kuman kan banyak di air parasit kuman mercury olonggam berat lead klorin fosforus atau solvent pesticide itu semua di air bagaimana orang kan buang kan kita sirkulasi misalnya air toilet terus disirkulasi terus balik lagi kan ke ledeng kita jadi kalau kita minum jangan minum tap water harus disaring mesti ada alat penyaringnya atau kalau tidak mau beli alat penyaring minum bottle water ada yang dari botol ada yang dari plastik tapi plastiknya yang tebal itu ada ada solusinya kalau begitu ya terus bagaimana toksin dari makanan ya makanan yang diproses di kalengan diolah makanan palsu banyak kan makanan pengawet pewarna yang dipakai di cake cake itu sekarang banyak yang organik yang natural dibandingkan dengan chemical dyes terus obat shampoo itu juga banyak toksinnya antibiotik juga yang dipakai di binatang itu kalau kita makan dagingnya atau konsumsi dagingnya itu kan kita juga kena gula buatan pokoknya di makanan dan di tanah itu kan banyak mengandung pesticida herbicida insecticida jadi itu toksin bisa masuk ke badan kita obat pembersih misalnya obat pemutih yang klorin itu petroleum minyak amoniak phenol formaldehyde formaldehyde kapur barus itu mengandung naktalin jangan pakai kapur barus barus kecuali memang mau ngusir tikus atau kecewak boleh pakai kapur barus tapi kita jangan pakai kapur barus misalnya di your closet untuk baju biar mengusir itu apa namanya serangga yang makan baju itu tapi jangan jangan pakai itu sekarang sudah ketahuan kurang bagus nah terus asam sodium sulfate di dalam pembersih toilet toilet itu juga kan kita kalau pakai menghirup juga udaranya toksin di dalam rumah bagaimana itu yang tadi saya bilangkan inhale dari exhaust segala macam ada penelitian dia menyatakan bahwa toksin di dalam rumah itu 5 sampai 100 kali lebih tinggi lebih banyak dibandingkan dengan di luar tempat yang terbuka dari dalam tubuh kita sendiri bagaimana bisa makanan yang tidak disernakan juga dapat jadi toksin terus jamur yeast overgrowth jamuran di dalam carbon dioxide amoniak hormon yang dari daging tadi bakteria di badan kita kadang-kadang overload dengan bakteria atau misalnya tetangga yang jahat itu menimbulkan stress dan itu sangat toxic kalau stress itu abusive ya unsolved trauma atau misalnya ada boss yang employer jadi boss yang jahat gitu tiap hari kerja tidak suka artinya itu namanya toxic situation toksin di dalam rumah tadi udah bicara sekarang oh ada ada pertanyaan apakah detox itu menyebabkan kita di toilet seharian maksudnya buang air besar atau buang kecing-kecing nah begini sebetulnya kalau lagi detox selama 2 minggu lebih bagus minum yang banyak jadi setengah berat badan dalam pound sama dengan jumlah ounces jadi misalnya saya 150 pound saya harus minum 75 ounce satu hari tapi jangan minumnya waktu malam minumnya sebelum jam 6 sore dari pagi mulai minum pagi mau minum banyak boleh sampai jam 6 sebab kalau kita dibiasakan minum sebelum tidur nanti kalau tidur kurangnya kalau udah tua sering bangun bangun itu lebih repot lagi kan kadang -kadang di sana di Asia memang dibiasakan minum katanya lebih bagus itu saya rasa karena kepikiran untuk detoxifikasi dan banyak sekali orang yang gak tahu kalau sembelit kayak constipation itu sangat toxic kalau orang makan dalam 2,5 jam itu harusnya merasa untuk kebelakang dan jangan di jangan dicegah jadi keluarin aja jadi makan 3 kali berak 3 kali itu the best oke kalau misalnya minum banyak itu juga bagus untuk flushing out the toxin sebetulnya apa gejala tanda-tanda kalau kita itu toxic nomor 1 tadi saya bilang susah ke belakang perutnya kembung kadang-kadang orang malah diare karena kelamaan gitu terus minum banyak terus keluarnya itu malah diare suka suka sakit diuluh hati badan berat 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 badan naik cepat atau turun cepat itu juga bisa karena toxic alergi penyakit kulit ada orang yang selalu mikir kok kulitnya kurang bagus kasar atau apa itu orang-orang kali ada toxin kalau pemeriksaan darah kolesterol tinggi berarti berarti kan livernya kurang bisa mengolah itu untuk menjadikan hormon jadi mungkin karena fatty liver ya overburden toxic burden tadi badan sering letih suka marah depressed sangat sensitif kalau jawab pertanyaan kayak namanya cetus gitu ya galak gitu tapi ya bisa juga sifat tapi kalau orang dulunya gak apa-apa mendadak begitu nah barangkali toxic sekitar mata suka kelihatan hitam disebut panda face ya itu bisa juga karena toxin sering sakit flu atau sinus problem sendi semua sakit otot takut sakit sakit gula darah naik itu semua sistem tanda toxic di dalam sistem tapi ada satu keadaan yang keracunan logam berat namanya nah logam berat yang paling susah keluarnya itu led mercury arsenic pallium cadmium aluminium 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 itu seperti misalnya kebiasaan orang misalnya manggang potato atau manggang jagung dibungkus aluminium atau bakar daging daging ditaruh aluminium biar panas atau kalau misalnya mau dipanasin di oven pakai aluminium itu semua menyebabkan tinggi aluminium aluminium is is very toxic bisa itu malah diketemukan banyak di Alzheimer's patient menyebabkan blockage in the memory system then you know you have memory problem nah selain itu gejala apa lainnya problem thyroid kalau problem thyroid jadi menyebabkan berat badan naik dengan cepat atau berat badan turun dengan cepat tanpa bisa dicegah problem dengan kelenjar adrenal jadi orangnya capek terus capek depressed bisa menyebabkan kanker keracunan legam berat sangat repot sistemnya jadi itu bodynya harus mengeluarkan itu dengan bantuan sebetulnya memory issue ya ingatan berkurang tadi udah bilang kadang-kadang ada yang disebut ADHD atau ADD itu attention deficit disorder jadi orang gak bisa fokus anak gak bisa fokus itu kadang-kadang maminya waktu hamil waktu hamil itu ada keracunan logam berat jadi masuk ke anaknya melalui umbilikus atau tali pusar jadi anaknya kadang-kadang sudah dibuktikan juga bahwa logam berat mempengaruhi anak yang otis fibromyalgia syndrome badannya sakit masalahnya sakit itu sindrom ada dulu dibilang gak ada tapi kira-kira 25 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu udah ada established ada diagnosis Parkinson's Alzheimer juga diperkirakan karena logam berat tes apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui ini banyak ya kita tes untuk inflamasi misalnya set rate HSCRP myeloproxidase itu saya gak usah sebutkan karena dokter Anda nanti yang mengetes SIBO tes SIBO untuk kuman-kuman yang diusus kecil yang seharinya steril tapi karena di kuman-kuman diusus besar itu menumpuk karena konstipasi bisa naik apalagi kalau udah tua itu seikem itu ada sphincter bisa loose bisa naik berkembang di usus kecil wah di usus kecil kalau udah kena SIBO atau SIBO itu singkatan dari small intestinal bacterial overgrowth ya kita bisa periksa dengan GI effect untuk misalnya cari parasit 24 jam urin untuk memeriksa heavy metals atau logam berat pinja juga untuk parasit ya untuk meriksa obat-obat yang dilarang juga bisa melalui air kencing dan satu pemeriksaan yang sangat mudah dan menolong itu epithelial hair testing itu epigenetic hair testing itu untuk melihat lifestyle bisa melihat heavy metals radiation overload carbon and hydrocarbon overload leaky gut syndrome with food restriction semuanya bisa tahu sebagian besar kalian kalau sudah mengerti ini pasti mengerti yang saya bicarakan tapi kalau belum mengerti ingat aja dengan rambut 3 3 follicle aja kita bisa mengetahuin di badan kita ada problem apa nah sekarang saya mau kasih tahu bagaimana sih kalau misalnya kita pengen detox gitu ya once in a while misalnya 3 kali setahun gitu kita harus detox kalau bisa ya gak ada ruginya saya ada sistem detox namanya restart pack ini pure detox untuk liver sama kidney jadi minum jadi gini harus mengurangi makanan yang biasanya 2-3 kali sekarang cuma 1 kali sehari makanan dan makanan ini lebih banyak makan organik sayur-sayuran atau misalnya broccoli sprout atau ancient grain ada kurangi makanan minyak-minyak atau susu ini ini sendiri kalau memang hidupnya makan-makanan bagus sebetulnya sih menunjang kesehatan di hari tua ya tapi kalau memang kadang-kadang bagaimanapun juga ya orang gak bisa harus makan daging gak dengan sayur nah itu kan berat jadi muslinya di detox ini minuman ini ada 28 minum 2 minggu terus kita tambahin dengan amino acid sama enzyme minum sehari 2 kali pilih aja makan yang makanannya breakfast atau lunch atau dinner pokoknya sehari sekali dalam 2 minggu goalnya untuk menghilangkan toksin yang di dalam lemak ya pertanyaannya oke apa ini bisa menurunkan berat badan sebetulnya program ini bukan untuk menurunkan berat badan tapi yang lapor kalau berat badannya turun tuh memang ada itu karena kan kalorinya diturunkan juga dari makan 2 kali jadi 1 kali ya terus makanannya yang sehat lagi banyak minum air sebetulnya boleh tambah protein terus soluble fiber enzyme atau green tea ya di dalamnya ada amino acid complex nah kalau detox dari bahan rumah tuh begini ya essential jadi minum aja begini bahan rumah ya beli essential olive oil yang extra virgin ini 2 sendok makan dicampur dengan apple cider vinegar ini 2 sendok makan mungkin kalian lihat ini kan merknya Brax ya bukan saya saya gak kerja sama mereka tapi ini Patricia Brax bagus produknya ya terus taruh sedikit cayenne pepper cayenne pepper oke terus dicampur dengan sedikit oh cinnamon cinnamon 1 tea spoonful ya terus kasih aja misalnya stevia kalau saya pakai stevia ini stevia tuh bukan gula ya pakai stevia 80 gram miligram ini terus dicampur dengan air 8 oz terus diminum berut kosong jadi kira-kira 1 jam sebelum makan atau 2 jam atau in between meals minum berut kosong sehari 2 kali minum aja 2 minggu itu sama juga tujuannya untuk detox lagian extra virgin olive oil tidak usah di setok juga gak apa-apa ini untuk menurunkan unstable protein jadi untuk itu loh kerak-kerak yang lunak yang menyebabkan stroke diturunkannya dengan ini ya terus kalau gak punya stevia mau pakai raw honey juga bisa kita pakai raw honey ini saya bawa dari rumah mau ditunjukkan oke so itu semua oh lupa lemon juice jenis lemon juice 2 sendok makan apple cider vinegar 2 sendok makan extra virgin oil 2 sendok makan yang lainnya 1 sendok teh kecil cinnamon ya terus dicampur yang tadi stevia atau molasses atau rohani minum gitu sehat itu juga mencegah kandung empedu punya batu benefitnya menurunkan gula darah menurunkan starch atau karbo membalance pH dan ini antioksiden menurunkan tekanan darah tinggi yang untuk heavy metals itu kalau yang di rumah bisa ngejuice celery cucumber cilantro sama dandelion atau bisa juga saya kalau disini pakai oh ini produknya orang lain pure body extra strength ini produk dari zeolite clinolipolite disemprot kalau memang mau cepat 10 10 semprotan ini cuman bekerja 5 jam jadi harus diulang ada juga liposferic EDTA tapi saya anjurkan juga volume ini bukan produk saya tapi ini fine bark cukup bagus ada tesnya before and after 50 pound berat badan 1 kapsul misalnya saya minumnya 3 kapsul sehari untuk heavy metals dan ini juga bisa untuk meninggikan imun sistem membunuh virus nah sekarang glutathione aja glutathione ini adalah dari tahun 2015 ada penelitian di Penn State University diberikan oleh cancer patient oke orally dan ternyata diabsorpsi juga dan ini glutathione spesial meningkatkan NK cell atau natural killer cell yang semua ini diinteraksinya dalam pencernaan dalam gut banyak glutathione interaksinya di luar gut jadi kita harus tahu dipakai untuk apa makanya paling penting ya maksudnya bicara atau goalnya apa jadi tahu kalau yang misalnya liposomal glutathione itu tidak interaksi dalam pencernaan sama sekali tidak ini yang dalam pencernaan karena ngomongin detoxifikasi jadi saya terangkan ini sedikit banyak orang yang tidak tahu ada juga tumeric yang bereaksi di dalam pencernaan namanya tumeric pro ini sangat poten ya tumeric ini karena whole root including protein fiber oilnya dan kukur minyak ini juga original targetnya itu ya detox lemah ceritanya kan untuk menurunkan inflamasi juga terus kalau di klinik sini kita juga anjurkan untuk hidrokolonik karena health elimination sebab dan waktu hidrokolonik kita juga bisa introduce rectal ozone mengenai ozone itu gas ozone O3 itu sangat bagus untuk detox menurunkan inflamasi dan lain-lainnya tapi saya nanti buat video tersendiri lah begitu ya kalau ini menolong kasih jempol terus subscribe dong ke channel saya terus nanti jangan lupa share dengan teman-teman sebab tujuannya memang untuk berbagi pengetahuan supaya kita hidup sehat sampai di hari tua jadi umur misalnya 60 jangan sampai merasa umur 80 badannya gak enak jadi harus yang sehat ya jadi gak nyusahin diri sendiri dan gak nyusahin orang sampai ketemu lagi dalam next week jadi setiap kalau di Indonesia itu Saturday jadi Sabtu jam 8 pagi ini kita disini Friday jam 6 sore ini di office praktek saya di dalam kitchen saya praktek di Pasadena California terima kasih dengan mendengarkan selamat menikmati selamat menikmati